Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpo PP Jawa Barat ADF Friandi mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada Kepala Desa Sejawa Barat untuk melaksanakan kewajiban karantina bagi pelaku lintas batas wilayah yang sudah memasuki wilayah desa atau kelurahan Pemerintah desa dan kelurahan pun diminta mengaktifkan peran POSKO Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berskala mikro untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan Hal tersebut dilakukan untuk membatasi ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 Pihak aparatur desa dan kelurahan mengarahkan supaya para pemudik yang sudah memasuki wilayahnya untuk melakukan karantina mandiri Pemudik ini ibarat pasien tanpa gejala, maka itu karantina diharuskan selama 5 hari AD menuturkan pemudik dapat melakukan karantina mandiri di rumah tujuan mudik Meski begitu tempat karantina harus dipastikan benar-benar mengisolasi pemudik dari masyarakat setempat Tujuannya agar tidak terjadi kontak dengan warga di sekitarnya untuk mencegah penularan COVID-19 Jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat karantina Pemudik dapat melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah desa dan kelurahan Pemerintah desa dan kelurahan harus mengarahkan kemana pemudik melakukan karantina mandiri selama 5 hari Jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat isolasi Jika rumah tujuan mudik 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 Terima kasih.